Gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Kepores Tabalong AKBP Hardiono mengatakan, pada pelaksanaan operasi kali ini, ada empat pelanggaran yang menjadi sasaran, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu melawan arah lalu lintas, menggunakan handphone waktu berkendara, berbonceng lebih dari satu, dan pengendara di bawah umur. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2016, angka kecelakaan mencapai 105.374 kejadian, pada tahun 2017, angka kecelakaan turun sebanyak 7 persen, menjadi 98.419. Namun, penurunan angka kecelakaan berbanding terbalik dengan jumlah angka pelanggaran yang meningkat. Tahun 2016, angka pelanggaran ada 6.272.375, dan pada tahun 2017, meningkat 15,47 persen, yaitu sebesar 7.420.481. PLT Bupati Tabalong Haji Zoni Alfianwar mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan raya untuk selalu menggunakan alat keselamatan berkendaraan. Salah satunya, helm. Selain pelarangan menggunakan handphone saat berkendara. Untuk diketahui, operasi keselamatan di Intan tahun 2018 akan berlangsung selama 14 hari, dari tanggal 1 hingga 14 Maret 2018. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.